Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Penangkapan ini disebut terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi dalam penanganan perkara yang tengah dilakukan Mahkamah Agung. OTT dilakukan pada Rabu 21 September malam di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah. Selain menangkap pihak terkait, KPK juga menyita barang bukti uang dalam pecahan mata uang asing. Informasi yang kami peroleh tadi malam, tim KPK berhasil melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap para pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Saat ini para pihak dimaksud telah diamankan dan dibawa ke Dung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan berupa permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim KPK. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing yang jumlahnya tentu masih dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap tersebut. Terima kasih telah menonton!